Halo teman-teman kali ini saya mau menjelaskan mengenai shortcode ya jadi di fitur MDX yang terbaru ini teman-teman bisa menggunakan shortcode yang gunanya istilahnya untuk menambahkan fitur-fitur tambahan yang ada di deskripsi dari data yang sudah kita sediakan saya akan kasih satu contoh bagaimana cara memanfaatkan shortcode ini ya misalnya saya mau ngambil barang dari jackmall di jackmall ini ada beberapa data seperti variasi kemudian ini ada variasinya seperti ukuran, warna, merah, hijau, muka nah jadi nanti dari ini teman-teman bisa memanfaatkan deskripsinya untuk ditambahkan secara langsung di deskripsi waktu ekspor data caranya kita yaitu bisa import produk kelist dulu kita masukkan, kita proses setelah masuk kita buka dashboard dari Mr.Henstropship ya nah dari sini kita lihat sudah ada satu produk disini dari baju gamestriku tadi nah sekarang kita masuk ke data options nah disini sudah disediakan beberapa shortcode yang teman-teman bisa pakai contohnya ini ada SKU ya nah SKU ini gunanya untuk apa? SKU ini gunanya untuk mempermudah pencarian produk yang ada di suatu marketplace yang support baru untuk di Aliexpress dan jackmall ya jadi teman-teman misalnya produk ini jual babal gamis ini ya ini ada SKU produknya ini ada SKU jackmall ini ya nah ini SKU ketika kita copy nah kita nanti tinggal copy produk yang ada di deskripsi kita kemudian kita masuk ke jackmall tinggal cari paste paste dari ID SKU nya ini kemudian di search aja otomatis nanti ketemu produknya tanpa kita harus capek-capek mencari judul produk tersebut ya jadi ini gunanya untuk SKU untuk mempercepat pencarian kita nah kalau ID ini nanti masuk ke dalam deskripsi produk kita otomatis mudah banget lah kita mencari produk yang kita gunakan nantinya nah setelah itu eh gimana cara makanya kita masuk ke halaman Mr.Hestrop supagi kemudian kita bisa sisipkan di halaman deskripsi seperti ini ya misalnya diawal kita kasih mau tanyakan stok terlebih dahulu sebelum order nah kita bisa kasih deskripsi seperti ini SKU SKU nah ini ada beberapa data yang bisa teman-teman tambahkan lagi ini ada nama produk ada nama toko jadi kalau misalnya teman-teman mau masukkan disini nama aslinya ya ini bisa juga produk dari nama nah ini produknya udah bisa di kasih disini juga kemudian untuk jackmall ataupun aliexpress itu support untuk text varian text varian ini teman-teman tinggal pakai disini misalnya varian produk ya silahkan pilih varian produk jika tidak maka akan dikirim secara acak nah tulis text varian nah penulisannya seperti ini jadi teman-teman mudah banget nanti di deskripsinya otomatis akan tampil seperti ini SKU produknya namanya dan text varian nah gunanya ini shortcut yang bisa teman-teman pakai di tiap deskripsi nantinya kemudian kita simpan ya kita simpan yang saya berhasil nah setelah tersimpan seperti itu teman-teman tinggal export contohnya ini saya export ke Shopee saya export datanya kemudian saya pilih yang tanpa varian atau dengan varian nih ini varian Shopee maksudnya ya varian Shopee kan ada yang mencet ke kanan nih saya misalnya dengan varian dan data berhasil di export dan ketika buka di shop di Excel nya kita enable editing ini ya nah ini kita lihat di deskripsinya di deskripsinya nah otomatis akan terbentuk seperti ini nah ini kalau SKU nya nggak kebentuk kayak gini ini berarti SKU nya nggak bisa scrap contohnya seperti ini ada beberapa produk yang SKU nya nggak bisa scrap tapi otomatis dimakai ini contohnya ini produk nama kemudian variannya keluar seperti ini ya oke paham ya jadi tadi ukuran ada apa warna apa hijau merah hitam nah ini udah otomatis diisi oleh dari varian dari produk tersebut yaitu text varian ini ya oke kemudian untuk SKU saya contohkan satu lagi deh ini ada beberapa produk yang nggak muncul kalau nggak muncul berarti nggak support saya ambil bebas deh saya ambil disini contohnya tangan dia pakai ini ya skami nah saya coba importnya ada beberapa varian juga nah ini SKU SKU yang di scrap ngasih SKU toko bukan SKU jack jadi sekarang makanya ya kalau dia pakai SKU jack mal belum nanti saya tambahkan ini saya import saya tambahkan ke proses ya oke karena SKU tadi baru SKU jack mal ini sekarang SKU toko ini juga bisa kita searching nih misalnya disini kita cari disini oke nah ketemu otomatis kita tinggal copy SKU nya produknya akan ketemu nah SKU nya ini setelah itu kita masukkan ke dalam deskripsi nya ini SKU sudah nah kita contohkan untuk yang produk yang satunya tadi kita export kita export nah kita buka nah ini hasil yang jam tangan tadi kita bisa lihat disini nah SKU nya sudah otomatis masuk ya nah SKU yang saya bicarakan disini yang ke scrap baru SKU untuk toko kalau di jack mal kalau di aliexpress sudah ID produk yang ada di halaman paling belakangnya ya ini untuk salah satu apalah ya apa yang disebut dengan SKU nah otomatis bisa terlihat disini ada SKU ini ada nama produknya ada nama variasinya ini bisa bisa ditambahkan seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan lagi data-data yang lain seperti yang sudah ada disini bisa ditambahkan setelah kebutuhan misalnya saya butuh url produknya nih kalau iseng nih tapi sebenarnya jangan sih itu yang ditambahkan bukan ada nama produknya ya ada harga aslinya ya ini ada ada juga nama toko ini nama toko ada juga url dari produknya oke kita simpan setelah simpan berhasil kita masuk ke sini kita export ulang nih kemudian masuk shopee kemudian di export misalnya export misalnya export oke kita buka nah disini nah disini langsung otomatis bisa ketahuan nih semua harga nama toko nya dari mana url produk aslinya dari mana sebenarnya sudah masuk ke deskripsi dari produk yang kita sudah setting shortcode itu penjelasan sekilas mengenai shortcode ya untuk jekmol seperti ini nanti untuk aliexpress saya bahas lebih detailnya dalam satu video sendiri ya oke terima kasih semoga bermanfaat semoga penjelasannya ini mudah dicernak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buанич 2 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.